Sub indo by broth3rmax Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kota Bandar Lampung Menjadi guru adalah sebuah kebanggaan dan jalan hidup saya sampai saat ini Saya mulai menjadi guru sejak tahun 2003 Sebagai guru mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun 2010 saya diangkat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung Sebagai guru dengan status pegawai negeri sipil Dan ditempatkan di SMK Negeri 5 Bandar Lampung Sekolah menengah kejuruan yang memiliki 7 kompetensi kalian Yaitu teknik kendaraan ringan otomotif Teknik dan bisnis sepeda motor Multimedia Animasi, kriya kreatif batik dan tekstil, kriya kreatif logam dan perhiasan, serta kriya kreatif kayu dan rotan SMK Negeri 5 Bandar Lampung terletak di Jalan Pangeran Tirta Yasa nomor 88, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Pendidikan adalah tempat persemayan, benih-benih kebudayaan dalam masyarakat Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci utama menciptakan manusia Indonesia yang beradab Pendidikan akan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh Agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri Pengalaman selama kurang lebih 7 tahun sebagai guru di SMA Negeri 5 Bandar Lampung Menjadikan saya mulai memahami dan menyadari bagaimana karakter setiap peserta didik itu unik, beragam dan memiliki kelebihan Serta kebutuhan akan pengajaran yang berbeda antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara Yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Perkembangan zaman yang seringkan cepat khususnya bidang teknologi membawa dampak yang luar biasa pada bidang pendidikan Menjadi sebuah keharusan bagaimana pendidikan mampu mengimbangi kecepatan perkembangan zaman itu sendiri Dan apabila kita melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan peserta didik untuk memiliki keterampilan abad ke-21 Yaitu komunikasi, berpikir kritis, menggunakan teknologi digital, keragaman dan kerjasama, etika dan tanggung jawab, fasih mendapatkan dan mencerna informasi Tantangan menjadi guru ketika memberikan pembelajaran menjadi semakin bertambah ketika saya menyadari Bahwa hakikat pendidikan tidak hanya menciptakan manusia yang menguasai berbagai pengetahuan dan teknologi terkini Tetapi juga bagaimana menciptakan manusia yang berwatak, berkarakter dan berbudi pekerti luhur Bagi saya, mengajar di SMK Negeri Ma Bandar Lampung pada kompetensi kalian multimedia adalah suatu hal yang menyenangkan Dimana peserta didiknya adalah mereka yang memilih kepeminatan, bakat atau passion terhadap teknologi bidang kemultimediaan Jaringan komputer, komputer maintenance, desain grafis, fotografi, broadcasting dan film, serta animasi Dalam pembelajaran yang saya ajarkan, khususnya materi pelajaran fotografi Saya berusaha membawa peserta didik belajar dengan suasana yang menyenangkan Memberikan kebebasan dalam mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan Sesuai kreativitas peserta didik dalam menggunakan peralatan fotografi Selain itu, peserta didik dilatih untuk senantiasa berpikir kreatif dan inovatif Untuk menciptakan berbagai karya fotografi Karya fotografi yang dibuat peserta didik meliputi karya foto jenis still life, portrait dan landscape Mari kita simak tampilan video suasana pembelajaran fotografi di dalam kelas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!